Data kami pada Juli lalu begitu ya, yang kami dapat datanya Kemen Perin menyita 25.000 speaker asal Cahida tanpa SNI yang nilainya bahkan hingga 10 miliar Pak Andi. Bagaimana untuk mengatasi fenomena atau peristiwa begitu yang terjadi yang merugian negara kita juga agar tidak terulang di kemudian hari Pak Andi? Jadi di Kementerian Perindusan sendiri ada satu unit kerja namanya Pusat Pengawasan Senderisasi Industri yang tugasnya adalah mengawasi produk-produk yang sudah ber-SNI yang diwajibkan SNI-nya dan juga lembaga penilai kesesuaian yang bisa mensertifikasi SNI. Jadi kami melihat harus dari dua sisi, pertama dari sisi lembaga yang memberikan sertifikat SNI, sejauh mana kepatuhannya terhadap peraturan yang kedua adalah implementasi oleh pelaku usaha itu sendiri dalam menerapkan SNI. Nah kemarin kita lihat ada indikasi memang ada produk yang mereka mengimpor tapi ternyata tidak disertai oleh bukti bahwa produk itu sudah memiliki sertifikat SNI. Nah oleh sebab itu kita melakukan penindakan kemudian ternyata memang mereka tidak bisa menunjukkan bahwa produk itu memiliki sertifikat SNI. Jadi memang masih ada indikasi seperti itu. Oke tentu. Multiplier efek kerugiannya dari masuknya barang impor dan juga tidak dalam label SNI. Apa saja kerugian yang juga bisa kita dapatkan dari kondisi yang terjadi saat ini? Ya pertama memang SNI itu sendiri kan diatur oleh WTO ya. Jadi diakui oleh World Trade Organization dan itu merupakan technical barrier to trade yang legal secara aturan World Trade Organization. Nah dari aturan itu artinya sebetulnya kita tidak membatasi apakah produknya itu dibuat dalam negeri ataupun luar negeri selama mereka mematuhi ketentuan SNI artinya bisa diedarkan di dalam negeri. Nah kami melihat itu bentuk perdagangan yang fair. Jadi fairness trade gitu. Mengapa? Karena kalau itu tidak diatur SNI-nya maka yang tadi kami sampaikan bahwa SNI itu mengatur standar mutu dan standar pengujian. Nah artinya kalau dia sudah SNI berarti sudah komplis, sudah memenuhi dengan standar mutu. Dan sebaliknya kalau dia maksa masuk tanpa SNI berarti kita ragukan mutunya gitu. Itu berarti ada ketidak fairan dalam perdagangan gitu. Itu yang kita takutkan produk lokal kalah bersaing bukan karena dari sisi kualitas, bukan dari sisi harga, tapi justru karena ketidak fairan dalam perdagangan. Oke, itu yang juga menjadi fokus begitu ya. Jadi bicara terkait fokus, sebentar lagi Pak Andi kita akan berganti begitu ya. Presiden juga wakil presiden kita. Salah dari point of view Anda di Kemen Perin, seberapa optimis Anda melihat begitu ya dengan pemerintah baru dan juga bagaimana nanti improvement-nya terkhusus bagi sektor manufaktur kita yang diharapkan mampu giving more for PDB kita? Jadi SNI ini sebagai salah satu program dari Kementerian Perindustrian di bawah kepemimpinan Bapak Agus Kumbi Wangkarta Sasmita dan beliau juga memiliki program-program yang lain yang bisa dilanjutkan di dalam periode berikutnya. Jadi misalnya beliau juga sudah melakukan kebijakan memberikan harga gas bumi tertentu untuk industri tertentu, kemudian juga sudah menerapkan kebijakan tingkat komponen dalam negeri. Nah itu juga sebagai bentuk bahwa keberpihakan terhadap industri dalam negeri. Karena bagaimanapun industri dalam negeri itu punya multiplier efek yang besar. Ada tenaga kerja, ada pertumbuhan, ada konsumsi dan sebagainya. Oke, baik. Harapannya ke depan seperti apa sih Pak? Apakah memang dengan target yang cukup besar PDB kita di angka 8% ini juga memberikan semangat dan optimisme yang baru juga bagi sektor manufaktur kita? Ya, kalau melihat dari sisi konsumsi atau sisi demand, kita kan yang terbesar di ASEAN dengan jumlah penduduk 280 juta jiwa, maka sebetulnya itu merupakan modal bagi industri manufaktur lokal untuk bisa berkembang lebih banyak. Jadi, walaupun misalnya proporsi impor barang konsumsi itu hanya 10% dari total impor, tapi justru kami optimis gitu. 10% itu bisa kita gantikan dengan produk-produk konsumsi yang berasal dari produsen lokal. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.